Hai pandemi merawat rasa berbagi dan peduli di saat mendapat musibah atau kalau merasakan penderitaan yang serupa rasa berbagi dan peduli tetap harus dijaga dan dirawat begitupun ketika pandemi telah mendera hampir dua tahun ternyata virus itu tak mampu mematikan rasa peduli itu kalau kita tergolong kaum berpunya mungkin nilainya bisa fantastis misalnya yang dilakukan keluarga almarhum Akhirityo yang beberapa waktu lalu menyerahkan sumbangannya terhadap penanganan COVID-19 di Sumsel jumlahnya fantastis spektakuler mencapai dua triliun rupiah karena bersahabat dengan kapoda Sumsel Ijen Paul Profesor Doktor Eko Indraheri MM Maka keluarga almarhum Akhirityo melalui perwakilnya Profesor Doktor Hardi Darmawan menyalurkan sumbangannya tersebut secara simbolis kepada sang jenderal saat itu Gubernur Sumsel Haji Hermanderu terlihat mendampingi bersama pejabat dan tokoh-tokoh lainnya Profesor Doktor Hardi Darmawan dokter pribadi keluarga penyumbang asal Aceh itu menyampaikan amanah agar sumbangan itu dapat menjadi bentuk berbagi rasa dan membangun kepedulian kalaupun tak bisa dengan nilai yang sebesar itu berapapun nilainya sesungguhnya bukanlah persoalan yang penting itulah bentuk manusiaan yang bisa menjadi penangkal sekaligus obat bahkan berpaksin bagi kita semua terutama mempunyai melawan virus terlalu hati itu nanti mempunyai mobil memang dirasakan oleh semua bidang hidupan bukan banyak potong kesehatan dan hal-hal kesanakan juga sekedar vaksin juga tapi urusan perut pun tak tidak boleh dilupakan pembatasan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas maupun aktivitas tentu membuat daya beli dan kemampuan menyiapkan sekonsumsi juga berkurang bukan tidak mungkin perut yang lapar membuat potensi terjakit COVID-19 pun meningkat kebudayaan sesama yang mampu berbagi dengan mereka yang pada posisi kekurangan tentu menunjukkan adanya perhatian dan rasa prihatin bersama empati menyadari kondisi ini GH Corner yang membuka usaha kuliner dengan menu-menu Timur Tengah di Palembang pun memberikan kepeduliannya di saat bisnis kuliner juga terdampak tidaklah membuat rasa pedulinya luntur padli manajer GH Corner mengemukakan bahwa pihaknya membuka kesempatan kepada masyarakat yang ikhlas untuk berbagi bersama dengan menu-menu yang ada kami pun menyisihkan sedikit keuntungan kami buka dapur prihatin bersama kami ketuk kebudayaan sesama untuk berbagi dari dana yang ada kemudian disiapkan menu-menu makan siang siap santap ujar padli pembagian paket makan siang gratis itu dilakukan sebelum waktu makan siang sedikitnya disiapkan 100 porsi setiap hari tambah Raja Ibrahim Sakur penanggung jawab dapur prihatin bersama mengapa dipilih makan siap santap menurut padli untuk memudahkan warga yang terdampak sehingga mereka tidak perlu beli gas atau tak perlu masak nasi lagi tinggal santap paparnya untuk memastikan paket siap santap itu diterima mereka yang benar-benar butuh mereka berkoordinasi dengan ketua artis tempat terkadang mereka terdata menerima diundang yang gerainya di jalan Letkol Skandar Palembang terkadang mereka turun langsung ke rumah-rumah warga nantinya bukan hanya makan siang tapi juga untuk makan malam kini sudah hampir dua minggu pembagian makan dan siang santap itu dilaksanakan Ibu Pipi seorang ketua RT dikeluaran 14 ilir kecamatan ilir timur 1 Palembang menyambut baik apa yang telah dilakukan pihak corner pihak 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 corner telah melakukan langkah kreatif sekaligus menghimpun kepedulian mereka-mereka yang ikhlas berbagi untuk orang banyak dan mereka juga berkoordinasi dengan pihak RT apa yang dilakukan dengan posisi siap santap ini tentu jelas serta-merta menyelesaikan kebutuhan semua warga Palembang akan konsumsi di era pandemi yang berdampak terhadap kehidupan orang banyak tetapi paling tidak ini memberikan gambaran bahwa di masa pandemi saat semua orang terdampak ternyata masih ada yang peduli dan mau berbagi bersama ujar Hermanto seorang tokoh masyarakat di Palembang Almarhum Akhidi Tio maupun pemilik iha corner tentu hanya segelajar pohon sosok yang menjadi pedoman dan anutan di tengah masyarakat masih banyak mereka yang punya peluang dan kesempatan untuk berbagi dan peduli kita masih menunggu bersama bagaimana mereka bisa membangun empati simpati dan melawan bersama COVID-19 semoga apa yang telah dilakukan oleh keluarga Almarhum Akhidi Tio mendapatkan imbalan yang sepantasnya dari selamat menikmati selamat menikmati